Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan berbagi tips juga informasi mengenai cara penanaman anggur dimana saya pada hari ini akan menanam anggur di lahan dan ini bibit yang akan saya tanam dan usianya saat ini kurang lebih sekitar 4 bulan dan tahap awal saya sudah membuat lubang tanam dan saya sudah campurkan skam dicampur dengan patron hewan sebagai pupuk dasar kemudian jarak tanam yang saya gunakan yaitu sekitar 120 cm dan ke kirinya pun sama 120 cm atau 1,2 meter karena rencananya saya akan membuat anggur ini penanaman secara teralis teman-teman bibit yang saya gunakan ini jenisnya masih bibit Isabella artinya masih roast top yang mana pada kemudian nanti saya akan melakukan grafting ketika pertumbuhannya sudah mulai bagus nah pertama lubang tanam yang sudah dikasih pupuk hewan dan sekam kita lubangi seperti ini kemudian kita kasih lapisan tipis tanah ini bertujuan agar ketika kita memindahkan bibit dari polybag itu kemungkinan akan sedikit terganggu akarnya dan sebelum dia mulai pertumbuhan baru atau khawatir dia stagnasi makanya kita kasih sedikit lapisan nah berikutnya kita tinggal buka polybag di bibit anggurnya ini ya saya akan lepaskan dulu ini teman-teman sudah saya lepaskan dan saya sudah masukkan ke dalam lubang tanamnya yang berikutnya kita tinggal kasih apa namanya tanah ya di atasnya seperti ini usahakan kalau ada yang tanah menggumpal kita bisa gemburkan teman-teman seperti ini agar perkembangan akarnya itu tidak terganggu dengan media yang keras nah kita juga bisa kasih tiang penyangga atau ajir disini saya menggunakan ajir dari bambu dan kita tancapkan di sampingnya ini teman-teman nanaman yang sudah saya lakukan pada hari ini Alhamdulillah selesai saya sudah kasih masing-masing satu bibit satu tiang penyangga atau ajir kemudian kita bibit yang sudah agak tinggi kita ikat seperti ini jadi tiang penyangga itu tujuannya untuk mengikat agar posisinya tidak goyang terhampas angin atau memudah juga sebagai sandaran untuk rampatan pertama dari bibit anggur atau pohon anggur yang kita tanah semoga kubun anggur ini berkembang teman-teman ya saya mohon doanya dan terima kasih sudah menonton pada video kali ini mungkin sekian dulu semoga bermanfaat mengenai tips dan cara menanam anggur di lahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa